Bagaimana cara menjauhkan kejahat dari anak-anak ini memang fitnah yang mengerikan, hampir di tiap majlis saya ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama. Bagi mereka yang belum dewasa, belum bisa memilah dan memilih, belum dia memiliki ilmu, sangat berbahaya. Bagaimana wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, kalau anak kalian memainkan pisau yang tajam, biarkan. Bapak-bapak itu kan bermanfaat, bisa memotong-motong kue, bisa memotong buah, gitu. Kemudian, jangan, nanti kena tangan, jangan, ini masih kecil ya. Nah, begitulah kalian menghadapi jajet ini, bahaya. Bahkan lebih besar daripada tangannya terluka. Tangannya terluka itu kecil, tapi kalau hatinya sesat, terdidik dengan didikan kufur, menyimpang, dengan akhlak yang rusak, akhlak yang bejat, itu mengerikan. Wallahi, 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 mengerikan sekali. Kalau dulu orang-orang tua itu menjaga anak perempuannya, sangat, sangat, sangat dijaga, seperti menjaga berlian dan mutiara. Jangan tanya malam hari, sore sudah pulang semua. Kalau ada yang belum pulang akan dicari. Sekarang, hilang. Yang kedua, mereka menjaga anaknya dulu. Untuk jangan nak bersolek nanti kalau sudah nikah aja untuk suamimu. Itu dari dulu, masyarakat kita seperti itu, Masya Allah. Tapi sekarang, bersolek, jandang, felhi, disebar. Dan jangan salahkan saya, kalau saya bertanya dengan pertanyaan yang menusuk ke hati. Kamu itu pelacur bukan? Kamu itu siapa? Pelacur. Oh bukan, kenapa lain kamu menjajakan kecantikanmu ke seluruh dunia? Karena bisa dilihat seluruh dunia. Apalagi dengan joget. Dengan menari-nari. Dalam keadaan memakai pakaian yang minim. Apa itu kalau bukan pelacur? Inilah saya, cantikan saya. Lihatlah saya, lihat wajah saya, lihat ini saya, lihat seluruh dunia. Nah, uzubillah. Pertanyaan kedua, saya tanyakan. Ini anak punya orang tua apa enggak? Mana orang tuanya? Apa dia tumbuh dari biji begitu saja? Sehingga berbuat apapun yang merusak dirinya. Enggak ada yang ngelarang, enggak ada yang menegur, enggak ada yang memarahinya. Ini anak tumbuh dari biji. Enggak ada ibu, enggak ada bapak. Kalau ada orang tuanya, kemana orang tuanya? Anakmu mainan pisau. Kamu biarkan dia. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dan anak-anak kita dan turunan kita. Amin. 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 Amin.